Nahjuh hayatin jinnah, tabusiratan an kulli dhanan Aadad nabitah risalatin, tahdil nuran lil ajiyan Ma'ana nahjuh hayatin jinnah, tabusiratan an kulli dhanan Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, maddul iwad Apa itu mad'iwad? Mad'iwad, iwad secara bahasa artinya pengganti Dalam istilah tajwid artinya ta'widul fathatain Mengganti fathatain Dengan apa? Dengan mad saat waqaf Nah ini yang membedakan dengan mad asli yang tadi Kalau mad asli yang benar-benar asli, itu kan ma'u wasol, ma'u waqaf bacanya sama Tapi mad yang iwad ini ternyata saat waqaf saja dibaca mad Saat wasol tidak ada mad Contoh, aliman kita baca Alima, silahkan Alima, ahada, ma'a, du'a'a, du'a'a Apakah berlaku untuk seluruh tanwin secara umum? Ia Pengecualiannya huruf apa? Ta' marbutoh Ta' marbutoh selalu dibaca dengan ha saat waqaf Contoh Washajarah, silahkan Washajarah Jannah Dan walaupun mad iwad ini akhirnya adalah hamzah Yang di dalam mushaf tidak ada alifnya Tetap dibaca dua harakat saat waqaf Kenapa? Karena memang sebetulnya aslinya ada alif Tapi orang Arab tidak menuliskan dua alif Yang berada di antara hamzah Jadi kalau sebelum hamzahnya sudah ada alif Setelah hamzahnya tidak ditulis alif lagi Kenapa? Karena zaman dulu hamzahnya saja tidak ada Kalau misalnya setelah hamzahnya ditulis alif lagi Akhirnya apa? Jadi alif-alif Tulisannya dan ini tidak lazim Di kalangan orang-orang Arab Makanya kalau setelah alif ada hamzah Dan setelah hamzahnya harusnya ada alif lagi Alif berikutnya tidak ditulis Seperti itu Kalau sebelum hamzahnya tidak ada alif Maka setelah hamzahnya ditulis dengan alif Seperti kata syai'ah Seperti itu Baik Sampai disini Apakah ada yang tanyakan? Maddul'i'wal Pendek Jadi mad'i'wat itu adalah Seluruh fathatain Jadi patokannya fathatainnya ya Bukan alifnya Karena alifnya kadang tertulis kadang tidak Fathatainnya Seluruh fathatain Saat waqaf Ini adalah mad'i'wat Cara bacanya dibaca berapa harokat? Dibaca dua harokat Kalau tidak ada fathatain Maka bukan mad'i'wat namanya Contoh Wadduha Ini bukan mad'i'wat Dia mad'asli Wallaini iza saja Juga mad'asli Tapi kalau afwaja Maka dia mad'i'wat Jadi patokannya ada fathatain Atau tidak Begitu Kalau ada fathatain Maka ketika waqaf Selalu menjadi mad'i'wat Jenis khususnya mad'i'wat Tapi secara umum Dia masuk ke dalam deretan mad'asli Dibaca dua harokat Karena setelahnya tidak ada hamzah Juga tidak ada sukunya Assalamualaikum